ini dia orangnya nih, yaa lagi santai aja tuh bapak Tuhan sini aja santai kok rasanya tuh semakin kayak, kok kebuka lagi ya tapi gue juga percaya, semakin apapun kebuka itu pasti setiap orang itu ujiannya itu berat gue sangat percaya banget ajaran agama bro ujian itu semakin kita tinggi, ujian itu semakin berat nah itu gue ngeri banget sih ulama sebat apapun juga, ujiannya sama perat saya mendoakan orang-orang yang sudah meninggal oh gila bro, sampe kaget ngeri kan gak kenal juga apa gimana hebat, maksudnya ya gila ilmunya dia mempedulikan orang-orang yang sudah meninggal mudah-mudahan dia, karena setiap kita bacain Yassin, dia di stop untuk ampunan untuk siksaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai gengs, ketemu lagi di Rico Ceper Channel sekarang saya lagi santai bermain di rumah sahabat lama gak ada yang gak tau beliau ini ya, Baim Wong gue tau dong, acaranya Ba Pao, Baim dan Paula saya lagi di tempat kediaman dia bekerja juga ya rumahnya sebelah samping ya, dari tadi sore lagi-lagi main sekalian ya, jadi kita mengenal lebih dekat lagi sosok seorang Baim ini seperti apa jadi, karena pertemanan, karena persahabatan kita jadi ketemu, kita mau ketemu sama dia dengan anaknya yang ganteng ya, ini dia orangnya nih ya, lagi santai aja tuh Mas Baim sini aja santai kok, mau masuk siapa aja boleh masuk sini boleh Mbak, santai asik nih, santai nih ihh, tuben tubenan loh kita sebelum sini juga sudah melaksanakan protokol kesehatan cuci tangan, bahkan kita tadi sholat bareng Mas Baim, sehat sehat dong, sini Mbak ini putranya gue jadi inget anak gue, Ryu dan Zain segede-gede gini nih ini 3 tahun 5 tahun ya 3 tahun dan 5 tahun ini karena papanya lagi menantikan kehadiran kedua ini ada bola, ini bola siapa nggak apa-apa kalau mau main juga nggak apa-apa mau ini, mau ke bapak, mau mau ke mana yaudah, mau ke bapak, ayo enggak bro, ke bapak tuh fenomena punya anak tuh itu anak kandung gimana anak orang masanya pusing kan ya hari ini kita ngomong sama Mbak Im, ya kan mantep bro ini di tengah kesibukannya masih ada waktu buat saya, terima kasih ini kita ketemunya lagi karena dipersatukan lagi sama sahabat kita yang meninggal ya jadi kemarin tuh ada nanya-nanya mengenai Gen Salimah Gen Salimah almarumah kaget juga sih saya karena dia satu linting lah ya iya, jadi pas dia nggak ada biasanya kan kita menerima walaupun sedih juga ya orang tua atau nggak siapa menilai, ini kok orangnya langsung ya jadi langsung kayak ketampar lah dan menanyakan banyak hal ke bro Rico ini, gara-gara kan dia deket banget dan kita komunikasi terakhir mengenai Gen Salimah disitu ya iya betul, jadi kontak-kontak ini sama jago bilyar, dulu Gen Salimah juga kita bantu pengurus bilyar kan iya bener asosiasi pebilyar sama Mori Mori, ya Mori sama siapa lagi ya banyak loh nah kita hobi bilyar juga iya, pengurus bilyar nih jago nih bilyar loh hahaha jadi tiba-tiba beliau, kok apa bener Gen Salimah meninggal bener bro, karena gue masih ada di grup jadi grupnya Mampang om oh iya 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 gondrong jadi Bogun mau amel MK Bogun gimana? gue abis ke tempatnya 3 bulan lalu bikin juga syuting seneng banget bos dikunjungi dia tinggal kan nggak di Mampang 16 sekarang di Ketalapa Pasar Minggu ya gitu-gitu aja dia sehat tapi kan ada sedikit bekas dampak operasi dulu itu kadang nyambung kadang kagak itu emang udah pasti begitu terus nah gue nggak tau deh itu kuasa Allah deh tapi udah lama begitu terus jadi efeknya ketika kita ngobrol sama dia dia untuk ini kurang ya kadang mesti kita ulang dalam kita nanya ke dia ngomongnya entas gue nggak tau apakah ada di masalah di otaknya atau pendengaran efek dari sakitnya dulu itu oke ya jadi begitu jadi mesti di kita pandu tapi inget kita inget orang yang lama pasti inget long memory nya bagus tapi katanya sih terlalu short memory nya ya kurang tuh iya jadi kalau misalnya siapa nih ini baik dan semuanya baik pas itu dia langsung eh apa kabar Ceper almarhum Uje dia tau tuh tapi baru-baru sekarang orang lama dia tahu kugun itu waduh kugun tuh dulu legend banget sih dia dimana-mana ya pengalaman lu apa sama dia? kalau gue tuh ketika dia happening itu gue masih biasa dan ketika dia sakit atau gak ini makanya kita semua kaget karena dia itu kemana-mana jadi dia udah kayak marketing semua orang ya artinya seperti model ya semua orang marketing salah sini dia itu hebat banget dia gak pernah capek lah hebat kanan kiri yang akhirnya sakit gitu kaget juga dan ngedrop ya dan beliau ini salah satu yang gue puja gue puji karena oke lah dia orang yang sukses, tokoh muda yang interpreter apapun itu, tapi gak pernah dari dulu yang gue tahu, meninggalkan yang namanya agama artinya dia sangat, walaupun ini pribadi urusan dia sama Tuhan, sama Allah tadi gue sempet jamaah juga sama dia sholat artinya yaudah dunia kejar akhirnya kejar, setuju? iya iya bokap sih yang bilang sama gue kalau misalkan ngelakuin apa-apa juga inget sholat aja lah itu cuma dasarnya itu aja sih yang lainnya kerja kerasan tadi ya dari dulu sih gue gak berhasil dapet sinetron, gak berhasil casting tapi sholatnya terus gitu, makanya banyak juga sih yang deket sama gue yang bilang hal serupa, tapi kan kita aneh ya kalau kita bilang, kita tuh sering sholat kayaknya aneh aja bagi gue pamer ya gak tau aneh aja bagi gue kalau misalkan, emang lu mau waktuin ya jawabannya pasti dicoba ya bukan berarti kita iya, aneh buat gue kayak iya, denger iya kayaknya aneh aja buat gue untuk denger seperti itu karena beda ya, kalau agama itu suatu hal yang pencapaiannya beda jadi kayak seperti berbagi kita gak tau lah dapet pahala atau enggak yang penting kita seneng ngelakuinnya nah itu dia ngerilah pokoknya makanya bingung sih kalau soal agama itu kita bahasnya makanya saya gak mau bilang saya itu hidras saya gak mau banyak orang waktu ini inggerang usaha gak sama gue gak mau gue karena ini bro apa sensitif juga yang kedua juga kita setan ini banyak banget emang kita akan selamanya cuman bahasanya itu selalu berusaha setiap harinya jadi lebih baik tapi bukannya gue hijrah atau enggak apa enggak pokoknya melakukan apa yang diajarkan agama meninggalkan apa yang memang dilarang agama that's it bener masalah lebihnya itu kan urusan pribadi sama Allah ya bener bener dan kita gak pengen show off oh begini udah worldless aja yang penting pribadian kita sikap kita kelakuan kita gak ada hal-hal yang dilarang agama gitu bener jadi sekarang pun ketika kita sudah misalkan sudah ngelakuin insya Allah lima waktu gitu ya emangnya maka ngejamin masuk surga gitu loh gila anak-anak kecil sekarang udah hebat-hebat banget ngajinya kita ngeliat juga bingung ya maksudnya gila kita ngelewatin dia apa nih untuk ngelewati untuk langsung ke surga gila nih ini orang-orang hebat banget ya kayak terlalu dangkal sih orang memikirkan satu agama itu ya yang sebenarnya untuk mencapai surga juga pasti pengorbanannya gila banget nah itu sekarang lagi dilema gua sih bro makanya gua pengen banget apa yang gua kerjain sekarang kan ada alhamdulillah ya ada acara TV juga yang diproducerin kita dan itu coret terperbagi kenapa? karena gua mau kerja sambil ibadah lu gitu dia jadi gua gak mau waste semua waktu gua untuk sesuatu hal yang hanya mencari uang aja jadi pengen semuanya itu semuanya ibadah makannya coret gua itu kalau makanya sekarang terbentuk ketika TV ini im gua buatin acara acara gua begini ya tapi ya iya mau tapi di apa di iniin sama komedi sama ini pokoknya kreatif yang hebat lah tapi ya pengennya memang memang tujuannya memang sudah ke arah sana bro tapi semakin kita mengarah ke sana tuh gak tau ya ngerasanya tuh semakin kayak kok kebuka lagi ya kebuka lagi tapi gua juga percaya semakin apapun kebuka itu pasti setiap orang itu hujannya itu berat banget nah gua tuh kadang-kadang suka takut kayak Kiano gitu ya iya ampun deh ini orang dipuja banyak orang ya iya betul sehat lagi lucu lagi malah gua takut bro takutnya? takut lah pasti ada sesuatu yang istilahnya pasti semua orang tuh punya ujian ya tiba-tiba kenapa tiba-tiba gimana maksudku gua percaya banget itu apalagi sesuatu hal yang paling kita sayangin itu terkadang itulah ujiannya waduh ngeri banget bro jadi gua tuh tiba-tiba itu dia sakit lah malah gua tuh bilangnya alhamdulillah karena itulah ujian gue jangan sampai yang tiba-tiba sorry ya kecelakaan lah atau apapun pas-pas ada gitu loh karena itu yang kadang-kadang gua gak kuat ya tiba-tiba ini udah terus sembuh lagi yang paling parah kemarin flu burung eh flu di singapore di singapore flu di singapore set aja kena ya gak ada obatnya harus gini wah tiap malem gua gendong dia dia gak bisa ini harus digendong dan obatnya gak ada itu dengan sendirinya tapi gua malah seneng paula yang udah ini ya pusing tapi gua bilang alhamdulillah gua bilang emang ini ujian ini gua tunggu-tunggu gua bilang kalau misalnya gak ada ini gua bingung ah dunia orang udah dipuja puja udah ini apa ya nanti ya ujiannya gua bilang sama seperti gua membangun ini bro membangun dulu ya ya ujian gua apa ya gua 13 tahun itu tidak restoran itu tidak ada untung ya bro dari 2007-2020 itulah ujian gua tapi bisa gak gua melewati itu semua yang gua terus sampai keluarga gua siapa bilang udah stop ya jangan lagi gua terus bro mengais mengais ilmu apapun itu 13 tahun sampai terakhir paula masih buat satu lagi dan itu gagal juga mencoba lagi tapi mencobain tempat yang lain ternyata di youtube dan itu gila banget sih iya itu cuma 3 bulan 2 bulan nah itu dia ketika pelajaran agama itu disangkutin ya nyambung ya jadi kita itu hanya bekerja keras aja sih sebenernya yang menentukan rezeki dari mana itu ya Allah jadi buat gue ini gila ya lalu jadi diri gue 2 bulan 3 bulan semua orang nggak bisa yang dulu itu Raffi yang paling tinggi ya untuk perkembangannya Raffi lama gue ini gila sih lo tangan siapa bro bukan tangan 13 tahun ini menarik gue adalah dari tahapan pencapaian ini ya hidup lu bisa sampai satu titik tadi yang dimana gini pas anak sakit lu bilang sama Paula bahwa Alhamdulillah sayang ini malah gue tumbuh ini kan tingkat menurut gue ikhlas yang ih gila lo deh kan gitu ya itu apa yang bisa sampai lu titik itu gimana gitu gue sangat percaya banget ajaran agama bro ujian itu semakin kita tinggi ujian itu semakin berat itu gue ngeri banget sih oke ulama sebat apapun juga ujiannya sama berat bro jadi kalo gue udah seperti gini ini anak udah dipunya-punya begini aduh gue takut apa ya ujian gue ya karena gue takutnya berat banget buat gue dan gue gak bisa dan makanya gue selalu doa gue jangan kasih saya ujian yang tidak bisa saya pikul saya jalani itu selalu dihadap doa gue gue ngeri banget ngeri sengeri-ngerinya tapi ya ketika anak itu misalkan nih tiba-tiba gue kehilangan jam gue yang paling gue sayang kebalikan bro gue bilangnya Alhamdulillah itu bukan tangan gue yang hilang ya gue bilang iya harta benda bisa dicari ketipan jadi ya pas kita ada ujian yang seberat-berat itu juga misalkan apa gitu ya mobil dicolok Alhamdulillah bilangnya jangan yang penting gila kita masih bisa ibadah itu emang pasti ada bro pasti makanya orang pemikiran ini kan apa ya gue belajar agama itu waktu berdita dan gue belajar agama itu senang banget ngobrol sama orang sama ustaz sama siapa apa yang baik dari dia banyak bilang garis keras atau nggak apa gue selalu nggak ngeliat ke arah sana gue ngeliat apa yang baik gue ambil apa yang nggak gue ya ya udah dihilangkan saja tapi nggak pernah gue bilang ini garis keras nggak pernah bro jadi sampai orang-orang bawah pun ya gitu ya gue pernah ketemu juga sama orang yang nggak punya rumah dia kerjanya ngisi bensin ya dia tidak tidur di satu musholah dan dia ada satu yang dia bilang sama gue saya setiap maghrib itu saya baca yasin tiga kali kenapa gue bilang saya mendoakan orang-orang yang sudah meninggal oh hilang bro sampai kaget kan nggak kenal juga apa gimana hebat maksudnya ya gila ilmunya dia mempedulikan orang-orang yang sudah meninggal mudah-mudahan dia karena setiap kita bacain yasin dia di stop untuk ampunan untuk apa siksaan ya tidak sih bro punya orang-orang yang kita nggak anggap itu adalah orang berilmu dia punya satu tingkatan agama melebihi kita yang itu bikin malu kadang-kadang ya kok nggak bisa seperti sedangkan gue untuk ngaji berapa ayah pun kadang-kadang kita nggak ngelakuin jadi semua itu yang gue jadiin di dunia itu di dunia luar itu adalah pelajaran buat gue untuk seperti sekarang gitu loh ini bener-bener pengalaman spiritual banget buat gue semua orang pasti punya up and down dalam kehidupan tinggal bagaimana menyikapinya stress apalagi zaman pandemi tadi sebelum saya masuk ke tempat kerjanya Mbak Ibu begitu luas di Jakarta Selatan lah kawasan Tanah Pusir Alhamdulillah sudah membuka pekerjaan 50-60 karyawannya lebih mungkin yang mereka mungkin punya anak istri di rumah dari yang kecil sampai segini itu loh tahu nggak betapa ibadah pahala lu buat mereka itu mungkin persepsi itu persepsi persepsi besar ya yes tapi yang paling yang paling kepikiran di gue nya itu sebenarnya ketika menjadi tidak bisa bilang menjadi jadi gue aja masih agak rancu yang bilang leader atau pemimpin kayaknya gue masih belajar cuman perbedaan dulu sampai sekarang yang 13 tahun dan sekarang beda sih bro kita kira-kira di posisi sekarang itu tidak meng-create uang sih dari ke arah mereka kita gue mikirin mereka satu-satu ini loh pandemi ada pengurangan karyawan gak? ada lah kita gak ada dan mereka di satu tempat gue udah iniin sendiri rumah yang lumayan gede 600 meter buat mereka itu tidur jadi buat gue ketika gue seperti sekarang dulu tuh gue membanggakan lah restoran gue yang punya ya dengan bilang sama orang kita ada tuh fase-fase begitu tuh kalau misal masih muda tuh ya dianggap orang pengen gue sudah melewati tuh fase-fase begitu yang kemarin juga alhamdulillah tiba-tiba ketika YouTube gue menjadi sesuatu hal yang hebat dan pernah menjadi satu pering nomor ya kita bisa bilang nomor satu ya waktu itu ya di tahun 2019 pas ngalahin TV yang agak heboh saya pun juga kaget ya kok bisa sih dengan TV yang banyak postingan gitu kalah ini cuman gue bilangnya ketika orang nanya ih merasa lo apa ya hamba bro zero mungkin jadi kalau misal gue dulu gue akan sombong kali ya ya kan lo apa aja bisa lo beli lo bisa capai dunia melihat lo anak yang menganggap lo sepele dulu mungkin sebelah mata sekarang hahaha gitu maksudnya dengan misalkan gue belum ada pembelajaran waktu dulu restoran dengan gue begitu gila lo kayak ya maaf-maaf ya anak bunda sekarang dengan prestasi dia yang secepet gitu ya karena dia suka lupa daratan betul itu kan fase-fase yang dia belum lewatin ya yang sebenernya gue itu lewatinnya dulu tuh makanya ketika gue menjadi sekarang itu yang orang bilang iya notabene ih lo hebat ya gue hampa bro hampa itu sama hati gak pernah gue melihat diri gue hebat gitu ya gak pernah gue melihat diri gue itu gue kan seperti gelas kosong yang masih kosong yang gue akan kasih air terus gitu loh dengan pendapat orang dengan ini terlalu gede cita-cita gue dan apa yang gue pikir yang sekarang bukannya gue itu siapa tapi lebih ke arah yang tadi lo bilang 70-60 orang itu dengan keluarga besarnya ya menafkahi ya jadi kemarin aja baru belum masuk dia kesini tiba-tiba kecelakaan dia kecelakaan abis itu dia harus dioperasi segala dengan nominal yang cukup tinggi yang 40 juta terus ketika dia ini gak ada uang ya bener gitu terus apa yang kita lakukan sebagai leader ya sudah kita bayarin terus itu kehilangan enggak lah emang itu yang seharusnya dilakuin gue ketika gue gak ngelakuin itu gue kan istilahnya bilang nyalahin diri gue gila dia siapa yang mau kecelakaan sih dan keluarganya juga istilahnya tidak bisa apa yang bisa kita lakuin untuk meng-cover itu semua maksudnya ya lo bayarin aja tuh 40 juta bayarin bayarin jadi jadi itu bukan masalah gue bayarin tapi itulah sensenya gue ketika menjadi seperti sekarang ya dan itu sih jadi ketika lo bilang Im apa yang lo rasain ketika ini menafkai bukan nafkainnya sih lebih ke arah lu punya tanggung jawab berbahagia tapi ketika 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 kita bisa nge-handle ini semua wah itu datang dengan sendirian itu bingungnya gue ketika klien datang ketika ini dan rumusan Allah tuh bener kok ketika kita ngasih itu gue sampai baru ini kadang-kadang tuh itu gampang banget gue dapet kerjaan nih gue bilang gampang banget ya gue dapet ini ya tapi ya itu sense itunya gak hilang dan itu naturally bukannya bukannya lo create bukannya lo pengen dianggap simpen aja citaan gue bilang ini seperti ini disini yang sebenernya gue gak pernah cerita juga yang tadi soal bukan masalah nominal ya bukan masalah nominalnya tadi gue ini cuma lebih ke arah ini lo yang gue alamin ini lo yang gue lakuin dan gue juga senengnya ketika gue selalu mempertanyakan berbagi gue secara siar itu bener atau gak sih iya iya dan gue selalu nanya sama ustad ya alhamdulillah jawabannya itu bagus semua yang terah yang gue sangat inget itu sebenernya dari arah ini ya dia bilang im gak apa-apa emang ada siar itu untuk berbagi supaya orang itu mencontoh cuma anak-anak baiknya kalau gak ketahuan lebih banyak itu nempel nih gue nempel banget yang akhirnya bener ya iya ya gue bilang yang itulah yang sebenernya yang gede tuh kata dia jadi semua kata-kata orang semua ini 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 itu tuh masuk bro semuanya ke kepala gue ya jadi buat gue tuh kalau agama itu dan gue seperti ini aja masih banyak banget setan yang masuk ke gue istilahnya ini ada hal yang mudah gue bener ini sekali lagi ya gengs ya di Rico CPR channel ini bukan pencitraan ketika kita ada komunikasi kontak-kontakan menanyakan sahabat kita yang albang rumah itu ya tiba-tiba gue iseng aja wah iya sih baim gue jadi inget masih ada nomor gue dalam hati gue kan lu masih inget gue tuh gue cuma iseng im apa collab yuk apa gue mau bikin gue mau ke tempat lo boleh gak dengan mudah dia membukakan jalan orang mungkin Tuhan akan bukakan jalannya kan gitu oke ko bro Rico kapan yuk nanti kita janjiin oke jadilah sampai syuting ini kan gitu dengan peringan pikirin gue siapa receh kali gitu ya jangan pikirin gitu jadi kalau gue itu kalau gue sama dia gue suka kesel kalau ada yang berpikiran seperti itu jangan bro gila lu jadi ada orang soalnya banyak fakta dunia nyata mereka baru menjabahin kita nih orang nih ketika ngelak gini siapa lu itu kan faktanya siapa lu tapi kalau lu bukan seseorang bukan nothing itu fakta banget ini gini nih banyak sih gue sebutnya disini saat politisi siapa aja kan gak gak enak yaudah gitu beda sama lu nih yaudah